Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukrulillah Ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alih wa ashabih wa mawala amma ba'an Kembali bersyukur kita atas aneka karunia ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala Yang tiada pernah henti dan bertepi Bukankah saat ini kita bersyukur Masih Allah karuniakan hidup dan kehidupan Mata melihat, telinga mendengar Asyik kita masih bisa menggunakan fikiran Yang Allah berikan akal pada kita Tangan bisa kita gerakan, kaki pun bisa kita langkahkan Jantung masih berdetak Asyik kita menarik mengeluarkan Menghempuskan nafas Oh sungguh senantiasa hadirkan Syukur kita seraya memujinya Ucapkan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Dan Tentunya Tanpa terkecuali hal ini harus kita ulang-ulang terus Walau kita dalam Masalah Walau kita sedang Ada persoalan Persoalan keuangan Persoalan Persoalan Kesehatan Keharmonisan Aneka problem yang kita hadapi Percayalah Ni'amat Allah yang ada pada kita Jauh Melubihi Persoalan yang kita hadapi Kalau mau dikalkulasi Maka Kita tetap Selayaknya Nyaman Hati Batin kita Karena Hakikat Syukur Adalah Menatap Melihat Selalu kepada yang maha memberi Bukan kepada apa yang terjadi Yang maha memberi telah Amat sangat luar biasa Atas karunian yang amatnya Yang Allah berikan pada kita Penting dalam hidup ini Untuk senantiasa Kita menyadari Ada problem kehidupan Kita menyadari Ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan Sementara yang kita tidak inginkan terjadi Terima saja yang terjadi Percayalah Allah subhanahu wa ta'ala Silih berganti Dalam hidup ini Isinya Berupa anugerah Dan rahmat Saat diberikan kemudahan Anugerah Saat diberikan kesempitan Hakikatnya rahmat Sehat anugerah Sakit rahmat Saat diberikan Kelapangan Anugerah Kesempitan pun Rahmat Apa dalilnya Allah subhanahu wa ta'ala Dalam sebuah firmannya Terdapat di dalam surat Al-Baqarah Ayat yang ke-216 Boleh jadi Sesuatu yang kamu tidak sukai Baik untukmu Bukankah Sesuatu yang tidak kita inginkan Yang kita tidak sukai Baik untukmu Dan Wa'asa'an tuhibbu syai'an Wahuwa syarul lakum Boleh jadi Sesuatu yang kamu inginkan sukai Buruk untukmu Karenanya Belajarlah kita untuk Sentantiasa Menerima Yang kita tidak sukai Karena Allah sedang memberikan Muatan hikmah kebaikan Apakah kita menolak Untuk diberikan kebaikan Berarti Saat Kita tidak menyukai Sesuatu Kemudian kita Gundah Resah Gelisah Kita ingin Menghindarinya Seolah kita sedang Menolak Kebaikan dari Allah Dengan demikian Mantapkan Dalam hidup ini Asah Antak Orahu Syai'an Wahuwa khairul lakum Boleh jadi Apa yang kamu Tidak sukai Baik untukmu Masuk ke gerbang hikmah Ambil pesannya Penuh rahmat Untuk meningkatkan Takarub kita Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kita inginkan Tidak terjadi Baik untukmu Ambil hikmahnya Wallahu ya'alamu Andum La ta'alamun Allah amat Sangat mengetahui Kamu Tidak mengetahuinya Semoga Senantiasa Kita selalu Dalam rahmat Berkah Aridonya Allah Allah Bukalah pada kami Senantiasa Pintu-pintu Gerbang-gerbang Hikmah dari Sisimu Wansur Tolong kami Senantiasa Dengan rahmat Kasih sayangmu Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat mengetahui